Intro Begabali Lintas Bandua malam ini, Pemirsa Kecamatan Martapura menjadi salah satu wilayah terdampak banjir di Kabupaten Banjar yang cukup parah. Dari Desa Bincao Muara sampai Tunggul Irang Ilir, 100% pemukiman warga terendam banjir. Camat Martapura Ramli menyebutkan sejumlah desa di wilayah Kecamatan Martapura sudah terendam banjir selama lebih kurang sepekan ini. Ketinggiannya bervariasi antara 20 hingga 50 cm. Desa terdampak meliputi Bincao Muara, Tunggul Irang, Tunggul Irang Ulu, Tunggul Irang Ilir, serta Jalan Melati. Seluruh pemukiman warga terendam banjir. Kemudian Desa Pasayangan Barat, Keraton, Karangan Putih, Sungai Sipai, Cindai Alus, hingga Tungkaran Keramat juga mengalami hal yang sama. Diperkirakan jumlah rumah terdampak di Kecamatan Martapura mencapai ribuan rumah. Warga diminta tetap berhati-hati dan siaga dengan adanya banjir musiman ini, khususnya yang berada di sepanjang bantaran Sungai Martapura. Dari Desa Bincao Muara sampai ke Tunggul Irang Ilir tadi, rumah warga 100% menggelam. Tinggal yang artinya kalau rumah warga itu agak tinggi sedikit, masih ada yang belum masuk ke dalam rumah. Tapi rata-rata sudah masuk ke dalam rumah. Pada warga, kami ada sedikit berkesahan luar warga. Artinya kami akan selalu siaga. Karena sudah ada pengalaman beberapa waktu yang lalu. Jadi insya Allah warga selalu siap dan siaga terkait dengan adanya banjir yang memang musiman. Terkait kebutuhan warga terdampak banjir mengingat keterbatasan beraktifitas di tengah banjir, saat ini mulai diupayakan dengan memaksimalkan dana desa setempat. Ahmad Ramadhani, Banjar TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.